Intro Kali ini kita akan membahas mengenai serakah atau tamak Ingin mengambil semuanya, ingin menguasai semuanya Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada orang yang kaya dan ingin terus menumpuk kekayaan Terus menumpuk kekayaan, tiada puas sama sekali Atau mungkin dalam hal lain kita bisa melihat ada orang yang ingin terus menjabat atau ingin terus berkuasa Itu juga bagian dari serakah atau tamak Nah membahas mengenai serakah atau tamak ini teman-teman sekalian kita bisa lihat dalam berbagai macam kisah Suatu ketika di zamannya Nabi Isa AS, Nabi Isa berjalan dengan seseorang Nabi Isa memakan satu roti dan kemudian sang orang tersebut juga memakan satu roti Kemudian sebenarnya sang laki-laki ini punya satu roti lagi Tapi kemudian dia tidak mau memberitahukan kepada Nabi Isa AS Kemudian Nabi Isa bertanya apakah ada satu roti lagi untuk dimakan nanti ketika kita berjalan jauh Kemudian orang tersebut mengatakan tidak, tidak ada roti sama sekali, tidak ada roti sama sekali Jadi tidak mau dibagi rotinya, mau disimpan untuk dirinya sendiri Akhirnya Nabi Isa dan orang ini terus berjalan sampai berhenti di satu tempat Yang melihat ada emas yang sangat banyak Ada emas yang sangat tertimbun banyak pada saat itu Kemudian Nabi Isa AS pun berkata Emas-emas ini untuk saya sepertiga, untuk kamu sepertiga dan untuk sang yang memiliki roti sepertiga juga Maka kemudian orang ini mengatakan sesungguhnya saya punya roti itu Saya yang punya juga roti itu Jadi saya punya roti yang lain sesungguhnya Maka Nabi Isa pun memahami karakter dari orang ini Nabi Isa mengatakan ya sudah seluruh emas ini untuk dirimu saja Nabi Isa pun pulang teman-teman sekalian Pergi meninggalkan orang yang dengan harta, dengan emas yang banyak ini Kisah dilanjutkan dengan ada tiga orang perampok yang datang Dan kemudian melihat emas yang sangat banyak dimiliki oleh satu orang Maka tiga perampok ini pun membunuh orang tersebut Tiga perampok dengan emas yang sangat banyak Apa kisah keserakahan yang kemudian berlanjut Dua orang perampok mengatakan Wahai temanku belilah makanan di sana Kami ini lapar, kami tunggu di sini Satu orang teman pergi untuk membeli makanan dan teman ini berpikir Saya tidak mau harta karun atau harta emas-emas itu dibagi tiga Saya mau untuk saya seorang Maka saya beli makanan, saya racuni saja makanan itu Supaya teman-teman saya mati Sehingga seluruh emas itu untuk diri saya Sementara dua orang temannya tadi yang sedang menunggu emas Mengatakan kita bunuh saja teman kita itu Supaya kita bisa menguasai emas kita berdua Begitu katanya Maka makanan datang Makanan itu dinikmati Kemudian setelah dinikmati Masih sempatnya dua orang ini membunuh temannya Dan akhirnya mereka sendiri terbunuh karena racun itu Singkat cerita, tiga-tiganya terbunuh karena sibuk berebut harta Kemudian apa yang terjadi? Nabi Isa'a AS pun melewati tempat tersebut dan melihat empat orang yang mati Pemuda yang punya roti tadi Kemudian tiga orang perampok Kemudian apa kata Nabi Isa'a AS? Ini adalah berkat keserakahan, berkat ketamakan Akhirnya berujung seperti ini Itu salah satu kisah dari banyak sekali kisah teman-teman sekalian Mengenai orang-orang yang tamak atau orang-orang yang serakah Mengenai ketamakan atau keserakahan ini Allah SWT juga sudah berfirman dalam surah Kita baca sama-sama Biah dengan Allah Mohonosa di Allah Assalamualaikum In Israel Al-SジャTP Adiar-Nasini Paraорон satisf Biasa 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 Allah SWT berfirman dalam surah At-Takathur Sahabat sekalian Bermegah-megahan telah melalaikan kamu Sampai kamu masuk ke dalam kubur Janganlah begitu Kelak kamu akan mengetahui Akibat perbuatanmu itu Janganlah begitu Karena kelak kamu akan mengetahui Janganlah begitu Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti Niscaya kamu benar-benar akan melihat Dengan mata kepalamu sendiri neraka jahim Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu Tentang kenikmatan di dunia Yang kamu bermegah-megahan dengannya Surah At-Takathur ini sering teman-teman baca Mungkin di dalam sholat Yang sebenarnya sedang mengingatkan kepada kita Untuk jangan menjadi orang yang serakah Orang yang bermegah-megahan Bahwa orang yang bermegah-megahan itu Akan terus nantiasa bermegah-megahan dia lalai Dia lupa bahwa ada nanti balasan dari Allah SWT Untuk orang-orang yang seperti ini Kemudian pada akhirnya dia akan berhenti Ketika dia masuk dalam kubur Artinya kalau dia sudah mati Dia akan berhenti dari perbuatan dia Tapi dia tidak tahu bahwa kubur itu hanya sementara saja Karena nanti akan ke tempat yang abadi Di akhirat kelak yang akan Allah berikan balasan Bagi orang-orang yang serakah Orang-orang yang tamak Yaitu neraka jahim Dia lihat dengan Dilihat dengan mata kepala yang sendiri Betapa mengerikannya neraka jahim tersebut Dan kemudian akan ditanya pada hari kiamat nanti Ditanya ini bisa pada saat teman-teman dihisap Dan juga nanti pada saat memasuki pintu neraka Para penjaga neraka akan berkata kepada Orang-orang yang masuk ke neraka Bukankah di dunia sudah diberi peringatan Kenapa masih lalai? Kenapa masih bermegah-megahan? Kenapa masih serakah? Kenapa masih tamak? Terima kasih telah menonton!